Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imransutorial dan di webotos.com ya Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk menghubungkan lumayan ke hosting Dan sekarang saya akan praktekkan mengenai langkah-langkah untuk membuat blog atau website di WordPress dengan cepat melalui Cpanel Nah jadi, kalau teman-teman sudah membeli domain, kemudian sudah membeli hosting, dan sudah mensinkronisasi atau sudah menghubungkan domain ke hosting tersebut Langkah yang harus teman-teman lakukan selanjutnya adalah membuat websitenya Ya, disini menggunakan platform WordPress Untuk membuat website atau untuk menginstall WordPress itu ada cara Ada dua cara ya, yang pertama cara manual atau melalui FTV ya FTV, ada juga yang melalui Cpanel teman-teman ya Namun untuk rekomen dari saya itu, yang lebih cepat itu bisa menggunakan Cpanel Caranya ya silakan teman-teman masuk dulu ke Cpanel hosting teman-teman Setelah itu nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini ya Ini adalah tampilan dari hosting atau Cpanel Dracula teman-teman ya Biasanya hampir dari semua hosting itu desainnya sama untuk fitur-fiturnya sama Namun mungkin ada beberapa fitur yang agak beda itu ya Sudah ya, maksudnya tidak terlalu penting teman-teman Yang penting kita tahu bagian fitur-fitur mana saja yang harus kita optimasi di Cpanel ini ya Karena di Cpanel itu pasti ada email management pasti ada Referensi pasti ada, file dan lain sebagainya pasti ada Cuma mungkin untuk penempatannya saja yang beda teman-teman ya Nah untuk membuat website WordPress melalui Cpanel Ini sangat simpel sekali Kalian hanya tinggal masuk ke bagian script ini ya Jadi nanti teman-teman akan melihat simbol-simbol atau icon-icon-icon yang berhubungan dengan platform ya Ini ada icon WordPress, ada jumlah, ada Abancraft ya Dan lain sebagainya Banyak teman-teman disini ya Nih banyak sekali kalau kita klik disini banyak sekali Namun disini kita fokus untuk membuat website dengan platform WordPress ya Jadi kita cari WordPress mana sih tadi Ah, mana ngilang Tunggu sebentar teman-teman Eh, mana sih tadi Nah oke Kita akan membuat website menggunakan platform WordPress ya Misalnya saya akan teman-teman klik disini ya Klik disini Kemudian nanti ada beberapa kolom yang harus teman-teman optimasi Kebagian yang harus teman-teman optimasi Mulai dari nama domain, deskripsinya mau apa Disini teman-teman harus menentukannya ya Nah disini ada install, overview, feature, screenshot, demo, rating, dan lain sebagainya ya Nah, yang harus teman-teman pilih adalah install ini Kemudian nanti pilih install sekarang ya Install now Nah ini ada tampilan default untuk blog teman-teman nanti Ya atau website teman-teman nanti Klik install disini Kemudian nanti disini ada pilihan Cost protocol ya Disini teman-teman bisa memilih ya Apakah mau pakai HTTP Atau mau HTTP Atau mau HTTP kemudian disambung dengan www Atau mau HTTPS silahkan teman-teman Nah, terus untuk yang bagus yang mana Misalkan ya Yang harus dipilih Kalau saya sendiri itu Lebih suka yang HTTP teman-teman Kenapa? Karena nanti yang muncul itu Nggak terlalu kepanjangan disini teman-teman ya Seperti Ini Misalkan kita mengetikan Google.com Nah, kalau kita menggunakan yang HTTP saja Itu nanti tampilannya Akan langsung seperti ini Cukup mengetikan ini teman-teman Tanpa harus memasukkan www Tanpa harus Tapi kalau misalkan kita Memilih yang kedua Yaitu yang Ini ya Yang HTTP SLES SLES WWW Nah, kita itu harus memasukkan WWW juga di depan sini Biasanya kalau kita tidak Tidak memasukkan WWW Kalau kita men-setting seperti yang barusan Atau yang kita pilih yang barusan Itu biasanya tidak Ini teman-teman Tidak Kedeteksi Biasanya Terkecuali kalau misalkan Umur domainnya sudah Lama Biasanya itu Google udah Nggak Udah kenal gitu kan Meskipun kita tidak Tidak memasukkan WWW Namun kalau untuk yang baru Biasanya itu tidak terdetek Biasanya Makanya seakan teman-teman bisa memilih HTTP saja ya Nah ini adalah nama domainnya Yang akan kita Buat websitenya Kemudian Untuk ini bisa dikosongkan teman-teman ya Nah disini Sidename Sidename ini seakan teman-teman isi Untuk nama Sidenya itu mau apa Terserah bebas ya Misalkan disini Imran Misalkan ya Imran Ini jangan-jangan Info Imran Nah disini untuk deskripsinya Misalkan teman-teman bisa Masukkan deskripsi disini Misalkan Kumpulan Informasi Seputar Nge-blog Misalkan Disini untuk Admin account Ini itu adalah untuk login Nanti disaat teman-teman ingin masuk ke Dashboard dari websitenya Ya Jadi Disini bisa memilih teman-teman Apakah username nya mau default Yaitu admin Atau mau ganti Silahkan bebas Misalkan Wah saya suka menggunakan nama sendiri Untuk loginnya silahkan Nah untuk password ini Ya saya akan teman-teman masukkan passwordnya Passwordnya mau apa kan Saya saran saya sih Agak susah ya Maksudnya agar tidak Ada orang yang Masuk untuk mengakses Data kita Atau website kita Ya secara bebas Maksudnya seperti itu ya Karena Tidak sedikit dari mereka-mereka yang mungkin Iseng atau Hacker-hacker atau apalah ya namanya Itu mereka Kalau melihat website yang bagus Ya mungkin Pengennya itu Pengen langsung dimiliki gitu kan Diambil saja Makanya Disini untuk password Saya sarankan untuk mengkomendasi antara Text Atau huruf Dengan angka Agar susah ditebak Teman-teman ya Ini saya akan teman-teman masukkan passwordnya disini Contoh misalkan Misalnya Kita hide ya Nah Misalkan kayak gini Strong ya Terus untuk Select language Ini language untuk website nya ya Jadi bukan untuk target teman-teman Bukan Ini untuk Nanti menu-menu di website nya Karena Karena saya suka Inggris Itu ya saya setting inggris Kalau misalkan teman-teman ingin bahasa Indonesia Silahkan Indonesia Settingnya disini ya Untuk nanti tampilan Dashboard nya ya Kemudian Disini ada beberapa tema-tema yang bisa teman-teman pilih Ya Bebas Mau yang ini Mau yang ini bebas Sokan saya ini Ya Pilih yang ini Setelah itu Kita tinggal memasukkan install Atau mengklik install teman-teman Sudah Kita hanya tinggal menunggu Eh sorry Koneksinya Ternyata mati Tunggu teman-teman ya Nah oke teman-teman Sekarang koneksi sudah lancar kembali Dan kita langsung Masuk ke tahap berikutnya Itu kita tinggal menekan tombol install ya Install sekarang Dan proses install itu Tidak lama teman-teman Dia paling gak nyampe set menit kayaknya ya Cepat sekali untuk installnya Ini dia Nah Sekarang Proses installasi Sudah selesai teman-teman Ya Sudah sukses Ini dia Proses install sudah sukses Jadi ini sangat simpel sekali Dan kita bisa langsung mengakses Website kita ya Namun tampilannya masih default teman-teman Kita coba cek Apakah sudah Ini nama debannya apa ya Saya lupa lagi Oh iya Nah Ini adalah tampilan Blog Milik kita Yang masih Kosong Karena kita baru membuatnya ya Setelah ini nanti saya akan coba jelaskan Mengenai bagaimana Cara untuk Men setting blog Sampai sesuai dengan Standar dari Ini ya Google Jadi Blog ini kita akan setting Agar sesuai dengan ketentuan dari Google Agar nanti kita bisa mendaftarkannya untuk Adzain Ya akun adzain Baiklah teman-teman Mungkin untuk video kali ini cukup sekian Semoga ini Bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya Sekarang teman-teman bisa men-share video ini Ke media saya Seperti Facebook Twitter Ataupun juga Google Plus dan lain sebagainya ya Ataupun Bagi teman-teman yang masih bingung Dengan apa yang saya jelaskan Silahkan teman-teman bisa bertanya Pada kolom komentar yang tersedia ya Saya Imran Di Imran Surial Dan di webotos.com Sampai jumpa di video saya berikutnya Salam sukses Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!